Bantahan polisi dituding biarkan aksi pembubaran forum diskusi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aksi premanisme yang dilakukan oleh sekelompok orang tidak dikenal, OTD, di forum diskusi di kawasan Kemang memang sempat menghebohkan jagad maya. Banyak yang berspekulasi bahwa aksi pembubaran forum diskusi oleh OTD tersebut adalah bentuk kesengajaan yang dibiarkan oleh aparat kepolisian. Sehingga sejumlah OTD tersebut bisa masuk secara dengan brutal dan memporak-porandakan kegiatan diskusi tersebut. Menanggapi tudingan tersebut, Polda Metro Jaya membantah melakukan pembiaran terhadap pembubaran diskusi forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Fakta-fakta di lapangan. Kalau masyarakat kan tidak melihat fakta yang ada lapangan. Jadi sudah saya jelaskan, mereka masuk merangsak dari pintu belakang, kata wakil Kapolda Metro Jaya Brickjen, Pol. Jati Wiyoto Abadi, Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Dikutip dari kompas.com. Saat diskusi dibubarkan, 10 hingga 15 orang masuk ke ruangan melalui pintu belakang. Sedangkan pihak polisi berfokus menjaga pintu depan. Mereka, petugas, terfokus di depan semuanya. Jadi sekitar 10 sampai 15 orang masuk ke dalam. Lari langsung menuju ke dalam ruangan. Jadi tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan lain sebagainya, kata dia. Jati menegaskan bahwa polisi tidak mengakomodasi kelompok yang membubarkan forum diskusi di Kemang. Buktinya kemarin juga ada insiden penganiayaan yang dilakukan oleh mereka terhadap petugas Satpam. Termasuk anggota intelijen yang pakaian preman yang ada di lokasi. Tambah Jati. Terima kasih telah menonton!